Benar nama lengkap saudara ya, pada pesidangan hari ini saudara menjadi saksi untuk dua terdakwa ini Saya dahului dengan pemeriksaan identitas saudara ya, saudara benar lahir di Makassar ya Lahir di Makassar pada tanggal 16 Maret tahun 1955 Betul ya mulai Baik, jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia Alamat tempat tinggal Jalan Bumi 13 Blok C 1 nomor 1 RT 02 RW 07 Perum BPH, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Betul ya mulai Baik, tempat tinggal di sosial KTP itu ya Baik, dan di Jakarta saudara tinggal di rumah dinas ya Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rumah dinas pejabat negara Benar ya Betul ya mulai Baik, agama Islam Pekerjaan mantan menteri pertanian Jabatan sebagai menteri pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024 Betul ya benar Pendidikan serata tiga saudara ya Doktor serata tiga Saudara kenal dengan terdakwa Kasdi Subagiono Sangat kenal Kenal Ada hubungan keluarga? Tidak kenal Tidak ada Hubungan pekerjaan? Siapa yang mulai? Hubungan pekerjaan sama-sama di kementerian pertanian Saudara sebagai menteri pertanian dan saudara Kasdi Subagiono sebagai Awalnya sebagai dirjen dan kemudian jadi sekjen gitu ya Betul ya mulai Baik Kemudian dengan saudara Muhammad Hatta, saudara kenal Kenal ya mulai Kenal Sebagai menteri pertanian Benar ya Betul ya Baik Sebelum memberikan keterangan Saudara disumpah terlebih dahulu Sesuai dengan agama yang saudara Anud Yaitu agama Islam Tolong juru sumpah Baik berdiri Maju dua langkah ya Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan Ya sedangkan hikmah Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi Dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Tidak lain daripada Yang sebenarnya Terima kasih silahkan duduk Baik ya Saya ingatkan lagi bahwa saudara menjadi saksi untuk Saksi mahkota ya Untuk para terdakwa ini Saudara sebelumnya sudah pernah diperiksa ya Di BAP sebagai saksi benar ya Benar ya Ini tertulis ini untuk tersangka Muhammad Hatta Dan tersangka Kasdi Subagiono Benar Benar ya Baik Saudara diperiksa sebagai saksi ya Pada saat pemeriksaan Saudara sebagai saksi dan di BAP oleh penyidik KPK waktu itu Apakah saudara dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas Siap ya mulai Dalam keadaan bebas Ada tekanan Tidak ada Tidak ada Intimidasi Tidak ada Tidak ada Arahan Saudara harus menjawab seperti ini Tidak ada Jadi memang ini adalah dalam BAP yang saudara Buat yang Ini saya lihat ada Beberapa kali yang sebagai saksi dan sebagai tersangka Saudara benar-benar muri keterangan saudara ini ya Insya Allah ya Ini saudara paraf dan tanda tangan Baik Pada saat selesai Saudara diperiksa sebagai saksi Apakah saudara diberi kesempatan oleh penyidik untuk membacakan BAP saudara Saya baca Baca ya Dan Sebagaimana yang tertuang dalam Dalam BAP ini Siap ya Benar ya Baik Karena saudara saksi makota Saksi makota itu bagaimana Bahwa saudara Juga sebagai terdakwah Ya Di dalam perkara sepilitan ini Sehingga itu Ini ada dua pemeriksaan Jadi saudara sebagai saksi dan saudara juga diperiksa Pada saat penyidikan sebagai tersangka Benar ya Betul ya Sama juga pemeriksaan saudara Waktu itu Iya ya Sama ya Diperiksa dalam keadaan Bebas Tidak ada tekanan Tidak ada arahan Atau intimidasi oleh Penyidik KPK pada saat itu Baik Kita mulai pada pertanyaan ya Tadi saudara sudah Menjelaskan di awal persidangan Bahwa saudara mengenal Saudara terdakwah Muhammad Hatta Benar ya Baik Saudara kenal dengan terdakwah Muhammad Hatta Itu sejak kapan? Sejak saya jadi gubernur Sejak saudara menjadi gubernur di Sulawesi Selatan Itu Saksi sudah mengenal Terdakwah Muhammad Hatta Ya Saudara Mengenal Terdakwah Muhammad Hatta ini Apakah pada saat dia Menjadi Kepala Apa namanya Kepala bagian rumah tangga di Rumah jabatan gubernur Atau sebelumnya? Selama dia Menjabat Jadi Pejabat di Porento Provinsi Sulawesi Selatan Sejak menjabat sebagai Sudah kenal ya Namun Lebih dekat setelah dia menjadi Kepala Pernah menjabat Kepala Rumah tangga Apa istilahnya? Atau jabatan apa? Kepala Biro Umum Provinsi Sulawesi Selatan Itu berarti Dia juga Apakah merangkap juga Sebagai kepala bagian rumah tangga Atau sudah masuk? Mengurusi bagian Salah satu urusannya Salah satu Salah satu ya Mengurusi rumah tangga gubernur Baik Berarti Saudara Muhammad Hatta ini Sering Ya Di rumah dinas gubernur Sering ya Karena itu Salah satu tugasnya ya Disitulah Saudara mengenal dia Baik Saudara mengenal Dan Berkomunikasi Dengan Saudara Muhammad Hatta ini Yang ada kaitannya Dengan pekerjaan aja Profesional Seperti itu ya Oke Profesional Saudara Mengenal Kemudian Setelah Saudara Berakhir Masa jabatan Saudara Sebagai gubernur Sulawesi Selatan Selama dua periode Sudah kan Baik Berakhir sebagai gubernur Saudara Muhammad Hatta ini Seingat Saudara itu Apakah masih menjabat Sebagai kepala biro umum Atau sudah ada jabatan yang lain Seingat saya Masih tetap jadi kepala biro umum Kepala biro umum Waktu Saudara Selesai menjabat Sebagai gubernur Dua periode ya Baik Singkat cerita Kemudian Saudara Terpilih ya Oleh Presiden Pada saat itu Presiden Joko Widodo Periode kedua Saudara diangkat sebagai Menteri Pertanian Benar Betul ya Mulia Itu Saudara Diangkat sebagai Menteri Pertanian Pada saat itu Melalui jalur Partai Politik ya Atau karena Apa namanya Dari parpol Atau dari Mana Saudara Waktu itu diangkat Usulan Secara profesional Saya birokrat Saya ketua asosiasi gubernur Se-Indonesia Dua periode Dan Pak Jokowi Sebelum menjadi Presiden Adalah Gubernur DKI Di bawah saya Baik Dan secara profesional Saya kira itu menjadi Bagian-bagian Dari referensi saya Yang kedua Adalah tentu dari partai Baik ya Jadi selain Saudara Sebagai profesional Saudara pada saat itu juga Sudah menjadi Anggota partai Anggota partai Nasdem Partai Nasdem Benar ya Siap Apakah Saudara di partai Nasdem ini Punya jabatan Pernah Tidak pada saat saudara Diusul sebagai Menteri Saya salah satu wakil ketua Salah satu wakil ketua Partai Nasdem Ya Baik Jadi Saudara Partai Nasdem itu Benar-benar Apa Merekomendasikan Saudara Sebagai Salah satu Menteri yang diusulkan Kepada Presiden Waktu itu ya Salah satu Salah satu Oke Salah satu Kemudian terpilih Kan kita waktu itu live Semuanya tahu Ya baik Saudara Kemudian diangkat Dipilih Dan dilantik Sebagai Menteri Pertanya Menteri Pertanya Tahun 2019 Ya Oktober ya Siap Oktober 2019 Masa bakti Sampai 2024 Baik Saudara Sudah dilantik Baik ya Setelah Saudara Dilantik Sebagai Menteri Tentunya Saudara Sudah Punya Tupoksi Tugas Pokok Saudara Sebagai Menteri Saudara Sudah Jelaskan Di Panjang Lebar Di Dalam Berita Acara Ini Kami Tidak Ulangi Lagi Sesuai Dengan Pertanyaan Pertanyaan Dari Penyidik Waktu Itu Kami Tidak Ulangi Lagi Kemudian Setelah Saudara Menjabat Selanjutnya Mengenai Hubungannya Dengan Pertanyaan Awal Tadi Dengan Saudara Muhammad Hatta Apakah Saudara Muhammad Hatta Ini Pernah Tidak Bertemu Dengan Saudara Atau Secara Khususus Mendatangi Saudara Apakah Di kantor Atau Di rumah Dinas Muhammad Hatta Sebelum Saya Jadi Menteri Dia Tidak Pernah Ketemu Setelah Setelah Jadi Menteri Setelah Dia Mendaftar Setelah Dia Terpilih Masuk Jadi ASN Di Kementerian Pertanian Baru Dia Ketemu Sama Saya Baik Apakah Pada Saat Terdakwa Muhammad Hatta Ini Mau Mengajukan Bermohon Untuk Pindah Dari Daerah Dalam Provinsi Sulaw Selatan Kepusat Salah Satunya Di Kementerian Pertanian Apakah Sudara Tahu Tidak Prosesnya Itu Tahu Atau Tidak 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 Tau Atau Apa Dia Pernah Datang Melapor Kepusat Pak Saya Akan Bermohon Sama Sekali Tidak Di Sebermana Yang Disebutkan Oleh Pada Satipri Sebagai Saksi Muhammad Hatta Bilang Dia Mendaftar Di Tiga Kementerian Dan Salah Satunya Sebelumnya Tidak 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 Tau Baik Kemudian Surat Permohonan Dari Muhammad Hatta Itu Pernah Sudara Baca Tidak Pernah Baca Di Masuk Ruangan Sudara Tidak Masuk Biasanya Permohonan Seperti Itu Mandak Dimana Maksudnya Terakhir Dimana Kalau Ada Permohonan Itu Teknik Operasional Biasanya Dibawa Eselon Satu Ke Bawa Yang Tau Selon Satu Apakah Di Dirjen Atau Sekjen Biasanya Dibawa Sekjen Di Sekjen Dibawa Sekjen Berarti Di Biro Biro Dibawa Kesekjenan Jadi Secara Fisik Sudara Tidak Membaca Tidak Tidak Tau Bahwa Ini Ada Permohonan Dari Mantan Karyawan Atau Mantan Pegawai Sudara Mantan Bawahan Sudara Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tidak Tau Tidak Tau Kemudian Apakah Pada saat Sudara Mohamad Harta Ini Diangkat Atau Diterima Di Kementerian Pertanian Apakah Sudara Mendapat Laporan Apakah Dari Jirjen Atau Dari Bagian Mana Umum Atau Dari Sekjen Kesudara Nanti 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 Setelah Setelah Diterima Baru Saya Tahu Kalau Harta Pindah Disini SK Pengangkatan Diterima Di Kementerian Itu Itu Ditandatangani Oleh Siapa Menteri Apa Sekjen Atau Siapa Saya Tidak Apal Persis Tetapi Itu Dibawa Ke Sekjen Yang Jelas Bukan Sudara Bukan Oke Awalnya Sudara Muhammad Hatta Itu Diangkat Sebagai Apa Staff Biasa Staff Khusus Atau Apa Nanti Setelah Ini Baru Saya Tahu Bahwa Dia Langsung Menjadi Staff Biasa Staff Baik Diangkat Sebagai Staff Setelah Itu Tidak Pernah Melapor Kesudara Sesudah Itu Dia Mulai Hadir Di Wican Kemudian Apakah Sudara Tahu Setelah Walaupun Dia Bagai Staff Kemudian Dia Menjadi Ajudan Sudara Setelah Dia Menjadi SM Dan Kemudian Dia Setiap Hampir Setiap Waktu Ada Di Wican Mulailah Dia Aktif Ikut Mendampingi Saya Baik Aktif Mendampingi Sudara Sebagai Apa Namanya Ajudan Ya Ajudan Apakah Itu Ajudan Dia Itu Ada Resmi Diangkat Tidak Resmi Dia Cuma Selalu Hadir Kebiasaan Saya Siapapun Yang Ada Saya Panggil Untuk Hadir Mendampingi Saya Baik Itu Kebiasaan Saya Jadi Walaupun Ini Bukan SK Khusus Dia Sebagai Ajudan Tapi Karena Selalu Hadir Di Wican Maka Sudara Sering Memanggil Sudara Muhammad Hatta Untuk Mendampingi Sudara Biasanya Kalau Setiap Ada Cara Saya Butuh Orang Dia Ikut Kan Waktu Sudara Sudah Punya Ajudan Sudah Ajudan Resmi Maksudnya Sudah Atas Nama Panji Belum Belum Anton Sudara Anton Itu Ajudan Sudara Ada Sespri Sesekretaris Pribadi Ada Musa Almarhum Musa Musa Almarhum Yang kemarin Musa Almarhum Aduh Siapa lagi Ada Jamil 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 Oke Ini Tiga Ada Panji 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 terakhir Tidak Di antara Anton Dan Jamil Ada Mulai Panji Masuk Oke Dan Ada lagi Fuat Ini kan Sudah Banyak Ada Empat Selama Empat Tahun Oke Untuk Apa Sebetulnya Sudara Harus Memanggil Sudara Muhammad Hatta Saya kenal Muhammad Hatta Dan Dia udah ASN Disitu Dia Rajin Ke rumah Jabatan Saya anggap Siapapun Yang ada Disitu Biasa Saya ajak Apakah Karena Kedekatan Sudara Sudara Ada Kedekatan Emosional Dengan Muhammad Hatta Sehingga Sudara Lebih Mempercayai Dia Sebenarnya Ini Hanya Kebiasaan Saya Siapapun Bisa Hatta Biasa Siapapun Yang ada Disitu Biasa Ada Hubungan Emosional Sudara Lebih Mempercayai Orang Ini Daripada Yang Lain Secara Emosional Normal Saja Menurut Saya Membedakan Saya Biasa Jadi Pertanyaan Ini Kan Bukan Ajudan Resmi Tapi Sudara Percaya Baik Kemudian Singkat Cerita Ini Staff Biasa Kemudian Menjadi Ajudan Sudara Bukan Ajudan Resmi Yang Mulia Ajudan Tidak Resmi Sering Membantu Sudara Sudara Panggil Secara Personal Baik Kemudian Singkat Cerita Kemudian Apakah Sudara Mengetahui Selanjutnya Sudara Mohamad Hatta Ini Diangkat Sebagai Pejabat Direktur Pupuk Ya Saya Tidak Biasa Ijennya Mulia Saya Tidak Biasa Mencampuri Hal-hal Yang Operasional Teknis Seperti itu Oleh Karena Itu Baik Waktu Saya Gubernur Wakil Gubernur Dan Seterusnya Oleh Karena Itu Nanti Dia Berproses Dan Saya Biasa Membiarkan Orang-orang Yang Dekat Sama Saya Sekalipun Berproses Sesuai SOP Jadi Saya Baru Tahu Setelah Dia Selesai Kemudian Muhammad Hatta Ini Diangkat Sebagai PJ Direktur Pupuk Dan Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sejak Juni 2020 Baru Ini Iya Kan Baik Pada Saat Sudara Hatta Ini Berkarir Di Provinsi Sulisi Selatan Apakah Dia Pernah Berkarir Di Departemen Pertanian Tidak Tidak Pernah Tidak Pernah Yang Sudara Tau Dia Lulusan STPDN 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 Baik Belum Pernah Berkarir Di Departemen Pertanian Belum Pernah Seingat Sudara Baik Ini Kan Berarti Kalau Dia Masuk Apa Januari 2020 Januari Februari Mart April Mei Juni Dalam Waktu 6 Bulan Beliau Diangkat Sebagai Staff Biasa Membantu Sudara Pekerjaan Sebagai Ajudan Membantu Kemudian Pada Bulan Juni Dihusul Atau Mendapat SK Sebagai Pejabat Direktur Pupuk Dan Bestisida Sudara Tau Itu ya Setelah Terpilih Saya Tau Ini Siapa Yang Mengusulkan Dia Sebagai Pejabat Direktur Pupuk Dan Bestisida Tau 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 Jabatan Esalon 2 Esalon 1 Dilelang Siapa Pun Boleh Mengusulkan Diri Melalui Lelang Walaupun PJ PJ Juga Dilelang Ini kan Belum Definitif Ini Setau Saya Definitif Pejabat PJ Itu Definitif Saya Tau Persis Tapi Saya Tau Saya Tau Saya Tidak Mencepuri Hal Yang Kebawa Baik Kemudian Sebagai Direktur Pupuk Dan Pestisida Dalam Waktu 6 Bulan Ini Biasanya Sepengetuan Sudara-sudara Kan Orang Birokrat Lama Sudara Dibirokrat Mulai dari Lura Camat Dulu Namanya Sekwilda Sekda Kemudian Menjadi Bupati Dua periode Wakil Gubernur Kemudian Gubernur Dua periode Berarti Sudara Birokrat Benar Tulen Birokrat Sudara Punya Pengalaman Yang Luas Punya Pengalaman Yang Luas Sebagai Seorang Birokrat Ya Apalagi Hanya Untuk Jabatan Jabatan Begini Sudara Sudah Mempelajari Benar Apakah Sepengetuan Sudara Sebagai Seorang Birokrat Orang Yang Baru Mendaftar Kemudian Sekian Bulan Kemudian Diangkat Sebagai Salah Satu Direktur Di Kementerian Pertanian Murusudara Wajar Setelah Setelah Posisi Pelelangan Yang Dilakukan Dulu Ada Beper Jakat Beper Jakat Yang Proses Dan Proses Itu Harus Berjenjang Pelelangan Itu Terbuka Siapapun Boleh Dari Perguruan Tinggi Boleh Dari Manapun Boleh Dan Ada Panselnya Yang Terdiri Atas Beberapa Perguruan Tinggi Dan Guru Besar Oleh Karena Itu Menteri Pun Tak Boleh Mencampuri Pansel Itu Pertimbangannya Dari Pansel Ada Pansel Cuma Masalahnya Ini Orang Baru Dari Daerah Ini Jabatan Karir Untuk Direktur Ini Membawai Teknis Harus Banyak Mengetahui Masalah Teknis Apalagi Masalah Pupuk Dan Pestisida Tadi Sudah Matakan Latar Belakang Dia Bukan Dari Departemen Pertanian Tentunya Kan Menjadi Tanda Tanya Ini Jabatan Karir Kan Banyak Orang Yang Senior Di Kementerian Pertanian Pada Saat Itu Mungkin Saya Tidak Tau Apakah Pejabat Senior Atau Yang Sudah Senior Itu Tidak Ada Sering Iri Atau Apa Menurut Sudara Setelah Pansel Setelah Open Bandit Seperti Ini Pelelangan Seperti Ini Semua Orang Tahu Bahwa Terbuka Untuk Publik Terbuka Bagi Mereka Yang Merasa Punya Kemampuan Untuk Mendaftar Dan Kemudian Terseleksi Dari Pansel Masalah Dia Mengikuti Untuk Kelilangan Itu Sudara Masalah Penggolongan Golongan Sudah Dipelajari Semua Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Lelang Jabatan Sudara Menurut Saya Di Pansel Tentu Ada Baik Ini Kan Saya Mengaitkan Dengan Dakwaan Bahwa Sudara Terdakwa Muhammad Hatta Ini Adalah Orang Dekat Sudara Itu Yang Jadikan Kami Hubung Kan Gitu Boleh Saya Menjawab Orang Bisa Berasumsi Seperti Itu Tetapi Saya Tetap Pada Pendirian Saya Sangat Profesional Melaksanakan Tugas Saya Saya Tidak Biasa Mila Mila Orang Siapapun Boleh Dekat Sama Saya Ini Bukan Orang Kepercayaan Sudara Kemudian Sudara Muhammad Hatta Diangkat Sebagai Direktur Alat Dan Mesin Pertanian Kementerian Kementerian Pertanian Indonesia Sejak Bulan Januari 2023 Benar Kemudian Beralih Menjadi Definitif Menjadi Direktur Alat Dan Mesin Pertanian Ini Menjadi Direktur Di Tempat Yang Lain Itu Apakah Melalui Lelang Jabatan Atau Mutasi Biasa Izin Yang Mulia Saya Sekali Lagi Tidak Biasa Mencampuri Teknis Kebawah Saya Selalu Jaga Adalah Sasaran Yang Harus Dicapai Kesekjenan Yang Mengurus Itu Semua Bukan Sudara Kalau Dia Dibawa Dirjen Tentu Eselon Satu Dibawa Dirjen Yang Mengurus Kemudian Setelah Sudara Muhammad Hatta Ini Diangkat Sebagai PJ Direktur Pupuk Dan Direktur Alat Dan Mesin Pertanian Apakah Sudara Terdakwa Ini Hatta Seri Tidak Masuk Ke Ruangan Sudara Atau Sudara Manggil Dia Ya Tentu Bukan Sering Setiap Saya Butuhkan Mendapatkan Informasi Dia Saya Panggil Atau Hadir Setiap Pertemuan Yang Ada Baik Untuk Tentunya Secara Profesional Kaitannya Dengan Pekerjaan Beliau Begitu Ya Baik Ya Seingat Sudara Pada Saat Itu Yang Menjadi Sekjen Ya Kementerian Pertanian Siapa Waktu itu Sudara Momen Masih Momen Rusmono Ya Saksi Momen Sudara Kemarin Baik Inilah Sekjen Waktu itu Ya Kemudian Setelah Apakah Saudara Juga Mengenal Dengan Saksi Yang Bernama Kemarin Profesor Imam Mujahid Fahmid Kenal Profesor Imam Prof Imam Mujahid Fahmid Ini Sepenget Sudara Kenal Sudara Sudara Sebagai Staff Khusus Menteri Pertanian Benar Betul Ya Staf Khusus Ini Berasal Berasal Asal Daerahnya Orang Bima Tapi Menjadi Dosen Di Universitas Hasanuddin Fakultas Pertanian Akademisi Akademisi Sebagai Profesor Di Mengajar Di mana Maaf Di Universitas Hasanuddin Fakultas Pertanian Pertanian Siap Baik Ini Sudara Yang Menunjuk Dia Sebagai Staff Khusus Saya Menunjuk Yang Mulia Menunjuk Dia Sebagai Staff Khusus Benar Betul Yang Mulia Di Bidang Di Staff Khusus Di Bidang Apa Saya Lupa Persis Bukan Kebijakan SDM Kebijakan Kebijakan Khusus Menteri Pertanian Di Bidang Kebijakan Profesor Mujahid Fahmi Baik Sudara Yang Merekrut Mujahid Fahmi Sudara Kenal Gimana Dengan Mujahid Fahmi Saya Kenal Waktu Saya Jadi Gubernur Sama Sudara Menjadi Gubernur Dua Periode Ini Orang Kepercayaan Sudara Seperti Itu Karena Tidak Mungkin Orang Kepercayaan Sudara Tunjuk Langsung Sebagai Staff Khusus Dia Dia Salah Satu Staff Ahli Expert Saya Di Bidang Pertanian Dan Dia Memang Ahli Di Bidang Pertanian Salah Satu Yang Menyusung Konsep Pertanian Di Sulawesi Selatan Yang Saya Mendapatkan Bintang Mahaputra Itu Karena Pertanian Berhasil Konsepnya Dari Profesor Imam Mujahid Jadi Memang Sudara Benar-benar Mempercayai Dia Dari Sisi Keilmuan Dari Sisi Keilmuan Dari Sisi Keilmuan Dia Orang Bima Baik Dan Sudara Sangat Percaya Kenapa Sangat Percaya Karena Sudara Membantu Sudara Waktu Masih Di Gubernur Sampai Sudara Tarik Dia Sebagai Staff Khusus Sat Menteri Sudara Percaya Benar Orang Ini Dari Sisi Keilmuan Dari Sisi Keilmuan Saya Percaya Kemudian Selain Sebagai Dia Di Bidang Kebijakan Apakah Sudara Menunjuk Sudara Prof Imam Ini Sebagai Ada tugas Lain Secara Umum Dia Dalam Perencanaan Dalam Pengawasan Dan Ini Biasa Untuk Semua Staff Khusus Apakah Sudara Menugaskan Dia Sebagai Salah Satu Panitia Seleksi Dia Pernah Menjadi Panitia Seleksi Pansel Pernah Menjadi Panitia Pansel Pansel Untuk Esalon Berapa Saya Lelang Jabatan Untuk Esalon Satu Atau Hanya Dua Satu 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 Dua Jadi Sudara Tempatkan Dia Untuk Itu Bukan Yang Biasanya Staf Khusus Harus Masuk Kemudian Biasanya Diambil Dari Dua Universitas Biasanya Dari IPB Dan Universitas Selain Bidang Kebijakan Tadi Dia Sudara Mengetahui Sebagai Pansel Salah Satu Pansel Baik Ya Orang Kemudian Hubungan Antara Prof Imam Dengan Sudara Muhammad Hatta Sudara Tahu Humbungan Mereka Gimana Secara Personal Secara Personal Biasa Biasa Normatif Menurut Saya Karena Dia Sama Pegawai ASN Dibawa Kementer Biasa Berhubungan Biasa Mereka Baik Apakah Menurut Semua Tahun Sudara Sudara Prof Imam Ini Adalah Sala Satu Orang Yang Membantu Sudara Muhammad Hatta Ini Menjadi Salah Satu Direktur Tidak Saya Tidak Meloloskan Dia Tidak Tidak Baik Kemudian Setelah Itu Apakah Sudara Sebagai Menteri Pada Awal-awal Tahun Sudara Menjabat Menteri Awal 2020 Apakah Sudara Pernah Tidak Memanggil Sudara Imam Imam Prof Imam Mujahidin Sudara Muhammad Hatta Waktu itu Menjabat Sebagai Direktur Dan Sudara Terdakuk Kasdi Subagiono Yang pada Saya itu Menjabat Sebagai Direktur Jenderal Perkebunan Tahun 2020 Pernah Tidak Sudara Ingat Secara Khusus Sekjen Pak Ngomong Rosmono Tidak Saya tidak Pernah Secara bersamaan Sudara Manggil Secara Kedinasan Masuk Ke ruangan Sudara Secara Khusus Tidak 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 Apakah Sudara Ya Pernah Tidak Memanggil Sudara Momon Rosmono Juga Sebagai Sekjen Di ruangan Sudara Sekjen Setiap Saat Apakah Sudara Pernah Tidak Memerintah Atau Melukaskan Mereka Termasuk Tadi Ada Staf Khusus Sudara Sudara Prof. Imam Dan Kasih Subah Giono Selaku Direktur Pada saat Itu Dan Mumat Hatta Untuk Pengumpulan Uang Atau Sharing Masalah Operational Menteri Tidak 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 Pasti Tidak 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 Apakah Itu Sudara Bilang Secara Informal Kepada Prof. Imam Atau Ke Muhammad Hatta Atau Ke Kasdi Subah Giono Bahwa Sudara Mengeluh Sebagai Menteri Karena Sudara Sering Bilang Bahwa Anggaran Kementerian Setelah Covid Itu Turun Anggaran Waktu Itu Jadi Untuk Operational Kurang Saya Pastikan Tidak Yang Mulia Baik Sudara Tidak Pernah Memerintah Apakah Sekjen Maupun Dirjen Tidak Untuk Membantu Sudara Masalah Dana Untuk Operational Sudara Saya Bicara Dana Hampir Tidak Pernah Yang Mulia Saya Selalu Bicara Dalam Konsepsi Dan Program Sudara Tidak Pernah Memang Bukan Tugas Menteri Bicara Dana Baik Coba Sudara Ingat Lagi Tadi Sudara Mengatakan Bahwa Ngomun Rosmolo Itu Adalah Sebagai Salah Satu Sekjen Sudara Menjadi Mentri Kalau Ada Kunjungan Kerja Sudara Kedairah Kunjungan Kerja Menteri Kedairah Apakah Sekjen Punya Kewajiban Untuk Mendampingi Sudara tidak ada kewajiban sekjen mendampingi menteri, sekjen itu berada di dapur, berada di kantor kalau sewaktu-waktu karena memang ada kepentingan disitu, sekjen boleh ikut atau atas izin saya baik, atas permintaan saudara atas izin saudara, bisa mendampingi atas izin bisa, baik kemudian kemarin kan sudah terungkap di pesidangan bahwa memang ada saudara ada kunjungan kerja ke Pandeglang betulnya awal tahun 2020 itu kan kunjungan kerja saudara itu ada hubungannya dengan ada bencana alam banjir ya waktu itu jadi banyak karena banjir banyak pertanian apa namanya yang rusak sawah persawahan kemudian saudara pergi benar ya itu memang kunjungan kerja resmi dan pada saat itu momen rusmono ikut ikut saudara direktur waktu itu pak direktur apa perkebunan ya ikut saya baru ingat ikut ikut rombongan lah kesana kan rombongannya lewat darat siap iya kan lewat darat waktu itu saudara satu mobil dengan siapa saya tidak ingat persisi yang melihat tapi ada sekjen ada kasti oke ada sekjen ada juga siapa di mobil alphard ya jadi pakai alphard jadi berat 4 orang iya oke dinas kementerian pergilah kesana di perjalanan itu ya selain saudara kunjungan kerja ke depan degelang untuk melihat ya cara langsung mengenai korban bencana ya banjir apakah saudara waktu itu ada apa ya ada niat untuk membantu korban banjir kepada para petani ada enggak waktu itu ada niatan izin memang sudah menjadi prosedur tetap protap kalau ada bencana menteri turun memang ada anggaran bencana sepamaham saya untuk bisa digulirkan disitu sehingga petani tidak saja menerima menteri dalam melihat-lihat harus ada yang bisa dilakukan disana untuk membantu dan itu memang ada anggarannya menurut saya itu enggak masalah itu ya jadi saudara ada niat untuk membantu dan memang sesuai protap seperti itu baik dan ada anggarannya ya siap ya ini pada saat itu ya keadaan pada saat itu apakah sudah dianggarkan sudah sebekan tahun saudara saya yakin sudah ya sudah baik dan anggaran itu sudah ada sudah siap saya yakin mestinya harus ada setiap saya turun untuk bencana alam selalu ada bantuan menteri baik sebelum berangkat biasanya kan ada persiapan semua atau ada laporan kan begitu saudara sebagai menteri enggak apa istilahnya ya sebagai menteri tentunya mempersiapkan segala sesuatu dan pasti ada laporan dari bawah saudara karena ini mau mengunjungi korban bencana banjir ada niatan untuk menyumbang ya memberi sesuatulah untuk masyarakat disana sumbangan itu berupa apa bisa berupa uang dana bisa berupa program dan program baik yang kita bicara bukan program kita bicara uang ya baik waktu itu memang ada rencana untuk uang ya berapa jumlahnya saudara tahu waktu itu sudah disampaikan tidak saya tidak tahu berapa jumlahnya yang jelas setiap menteri turun sudah harus siap seperti itu baik sudah harus siap salah satu yang harus siap izinnya mulia saya tambahkan adalah penggantian bibit-bibit dari semua tanaman yang rusak itu baik sehingga masyarakat merasa ini tangan negara turun dan itu perintah presiden juga seperti itu bantuan berupa uang ya tadi ya uang dan perasaan anak kemarin sudah diungkap ada dan niatannya itu kurang lebih 50 juta apa benar itu saudara tahu saya kira kurang lebih seperti itu kurang lebih 50 juta sebelum berangkat saudara sudah yakin bahwa uang 50 juta itu sudah tersedia harusnya seperti itu karena ini prosedur tetap saudara tidak tanya tidak waktu sebelum berangkat ke sekjen atau sekjen melaporkan ke saudara nah tentu tidak dan untuk rencana sumbangan sudah ada siap tentu tidak saya 30 tahun jadi pejabat baik di perjalanan dan tiba dengan selamat di pendeglang rombongan menteri apakah saudara ada bertanya bagaimana untuk sumbangan kita apakah sudah siap pada saat seluruh masyarakat sudah ada di situ dikumpul setelah saya peninjauan masyarakat ada ratusan orang petani dengan segala macam keluhannya saya menyatakan bahwa kami akan bantu bibit-bibit yang ada yang rusak ini sepanjang kalian segera tanam begitu ini surut kalian harus tanam dan insya Allah nanti Pak Sekjen bantu dananya sekedar untuk biaya-biaya solar dan lain-lain itu ribuan hektare yang terkenal kemudian saudara bertanya Pak Sekjen bagaimana uangnya saya kira sudah otomatis jadi saya tidak perlu tanya apakah waktu itu ada penyerahan tidak secara fisik uang itu pada hari itu saya biasanya tidak seremonial kalau penyerahan bantuan yang mulia sudah hanya menyampaikan saja nanti saya tahu bahwa itu tidak ada setelah kita menjelang naik di atas mobil saya kira Pakas dia ada iya baik ya jadi saudara secara langsung tidak bertanya nanti setelah pulang saya cuma mengingatkan nantinya Pak Sekjen nanti serahkan pendanaan yang sesuai apakah Sejen waktu itu menyampaikan ke saudara bahwa dana tidak siap tidak dia menganggut-nganggut saja dia menganggut-nganggut saja tapi setelah saudara mau pulang baru saudara tahu bahwa ternyata uang itu ternyata dia tidak bawa dananya tidak bawa apakah saudara sebagai menteri waktu itu kesal tidak dengan cara kerja saya tidak biasa marah dengan orang yang mulia saya ini pejabat senior saya ngeluh saja secara manusiawi kalau tidak bawa seperti ini kan sudah protap seperti itu saja ya saudara menegur langsung apa gimana saya tidak ingat lagi karena indotural lama yang mulia tetapi saya ingat saya kasih tahu sekjen lain kali kalau kau ikut harusnya semua yang harus menjadi sesuatu yang protap sudah kau siapkan kau kan sekjen saya bilang gitu saja mungkin jadi saudara tegur ya menegur saya bukan menegur menurut saya itu penegasan-penegasan yang biasa saja sebagai seorang menteri menurut saya itu wajar ya ditegur untuk diingatkan lagi jangan sampai terjadi seperti itu secara manusiawi kesal pastilah orang ya kan sudah datang menteri sudah datang kemudian saudara sudah mengungkapkan ke masyarakat ternyata dana itu tidak ada pasti secara manusiawi itu pasti marah kesal itu pasti sebenarnya izin ya mulia saya coba mengingat-ingat kesal juga enggak sebenarnya karena saya pikir nanti momon akan susulkan gitu jadi tidak sampai seperti kesalahan baik kemudian apakah waktu itu setelah pulang saudara masih satu mobil dengan saudara momon Rusmono sepertinya tidak lagi yang mulia karena dia izin kan kami dari Pangdegelang ke Jakarta sebelum sampai Jakarta kan ada pembelokan langsung ke Bogor oleh karena itu dia minta izin sama saya untuk langsung balik ke Bogor yang ikut ke Jakarta yang ikut di mobil saya bukan saudara yang turun di jalan tidak ada yang seperti itu saya tidak biasa hubungkan dengan dakwah saya membantah saksi yang kemarin bahwa karena saudara kesal waktu itu tidak saudara perintahkan sekjen untuk turun dari mobil saudara tidak tidak seperti itu baik itu terangan saudara baik tidak seperti itu tadi saudara mengatakan bahwa saudara kalau marah kebawaan saudara yang marah atau kesal kebawaan saudara tidak melaksanakan tulis dengan baik saudara tidak langsung betul yang mulia baik kemudian rasa kesal saudara itu saudara sampaikan ke siapa saya tidak ingat persis tapi saya orangnya biasa terbuka saja sama siapa saja mestinya kalau sekjen itu hadir ya semua protop harus dipersiapkan dia kan dapur kita baik apakah kesal saudara itu seorang bicarakan atau ungkapkan ke prof imam saya tidak ingat persis adakah prof imam atau tidak prof imam atau waktu itu yang bersama saudara waktu pas pulang ke saudara kasih subagiono rasanya lebih ada pakas di situ ada kas jadi saudara tahu bahwa kasdi ini tahu terdakwa kasih tahu bahwa saudara pada saat itu lagi inilah situasi yang kurang begitu nyaman karena masalah sumbangan tadi bantuan ke masyarakat tidak disiapkan oleh sekjen kan gitu ceritanya ijin yang mulia saya menganggap itu biasa saja saya tidak kesal saya cuma nyampaikan saja baik mestinya sekjen kalau turun itu semua protop-protop sudah disek sudah itu saja pak apakah saudara tahu yang disiapkan oleh sekjen atau sumber dana dari sekjen itu dari mana tahu tidak saudara yang dikumpulkan dari dikumpulkan tidak ada kumpul-kumpul memang ada anggarannya yang 50 juta itu dari anggaran mana dari sumber mana tahu tidak saudara ada anggarannya memang anggaran bencana ada oke semua pejabat ada kalau memang ada anggarannya pasti sudah siap harusnya harusnya sudah siap tapi faktanya kan seperti itu siap yang mulia baik maafkan yang mulia saudara kesal kemudian ini salah satu ini tahu ya walaupun saudara mengatakan tidak kesal tapi kan bawahan saudara mungkin ngerti itu bahwa saudara tidak enak waktu itu kurang nyaman apakah selanjutnya pada saat kunjungan kerja selanjutnya apakah saudara masih bawa enggak si Momon Rusmono Sekjen maksudnya saudara walaupun tidak ada kewajiban tapi saudara manggil dia ayo kita ikut saya tidak pernah punya jarak dengan Momon sampai pun dia pensiun kami akrab-akrab saya sampai di persidangan masih baik-baik saja saya dengan dia tidak pernah ada hal yang seperti itu diikut sertakan dia pada saat kunjungan-kunjungan kerja ada yang lain Momon ya kan memang ada peringatan dari beberapa DPR bahwa jangan Pak Menteri selalu bawa sekjennya kadang-kadang acara-acara yang ada di DPR dan lain-lain sekjen juga tidak ada jadi seperti itu dan saya setuju jadi tidak harus memang sekjen mendampingi Bapak baik kemudian setelah kejadian di Pandeglang ya kunjungan kerja yang diceritakan yang saya tanyakan tadi apakah saudara secara resmi pernah tidak memanggil saudara Momon harus mono ke ruangan saudara untuk menegur secara pribadi kan gitu atasan dan bawahan pernah tidak? rasanya saya tidak merasa menegur cuma lain kali Pak kalau kita sebelum berangkat apalagi kalau bencana begitu atau berkunjung ke Pondok Pesantren masa sih menteri harus teriak-teriak mana bantuannya dan lain-lain siapin aja itu kalau memang anggarannya terjadi coba saudara ingat-ingat ya setelah kejadian Pandeglang itu ya apakah saudara pernah tidak menyampaikan ke Momon Prusmono waktu itu sebagai sekjen ya kalau Pak Momon tidak sejalan dengan saya ya silakan mengundurkan diri ada tidak kata-kata saudara kepada sekjen waktu itu saya bantai itu gitu saya tidak pernah bilang gitu ya setelah kejadian itu ya siap saya bantai Januari Februari kemudian apakah saudara pernah juga tidak menyampaikan secara pribadi ke Pak Kasdi Subagoyono bahwa mengenai yang tadi itu ya untuk mengatakan kepada Momon Prusmono untuk atas arahan saudara katanya untuk supaya Momon Prusmono itu tidak perlu mendampingi saudara untuk ikut kunjungan kerja atas perintah menteri atas saudara pernah enggak saudara memerintahkan Kasdi Subagoyono sebagai direktur perkebunan waktu itu untuk menegur atau menyampaikan kepada Momon Prusmono untuk saudara mulai saat ini tidak perlu lagi mendampingi menteri kemana-mana kelompok menteri ke barat saudara ke timur atau tetap aja di kantor izinnya mulia sampai terakhir pun Momon sangat baik sama saya hubungan kami sangat dekat saya percaya dia dan hubungan Momon dengan Kasdi juga baik-baik saja sama dengan saya sekarang ini yang kedua permintaan untuk tidak mendampingi dan lain-lain itu saya kira normatif saja menurut saya mulia apalagi ada warning dari DPR bahwa kiranya sekjen jangan selalu meninggalkan tempat dan mungkin saya saya nyampaikan sama Pak Kasdi udahlah kalau nanti bergantian aja gak usah banyak-banyak kalau udah ada dirjen satu-dua orang sekjen tinggal aja di tempat dan saya kira normatif aja itu tidak pernah memerintah begitu saudara ya seperti pertanyaan tadi untuk menegur Mormon untuk tidak ikut dengan saudara tidak ada perintah saudara kepada Kasdi Subagiono terdakwa saya kira secara umum saya nyampaikan begitu mungkin sama Pak Kasdi mungkin yang lain intinya bahwa kalau saya jalan tidak perlu semua ikut begitu yang mulia bukan karena ada hubungannya dengan kejadian di Pandeglang tidak sama sekali baik baik ya tadi saudara menjelaskan bahwa setelah itu Mormon jarang dari bahasa saudara mendampingi saudara kemudian yang sering mendampingi saudara pada saat kunjungan kerja apakah saudara Kasdi Subagiono tidak spesifik siapapun yang punya leading sector dan keterkaitannya dari kunjungan kerja dia boleh hadir dan kalau tidak hadir dirjannya direktur salah satunya harus hadir itu protap baik termasuk salah satunya Kasdi Subagiono saya suka dan Direktur ini Muhammad Hatta juga siapapun yang oke siapapun ya baik selanjutnya Kasdi Kasdi Subagiono apakah saudara yang mengusulkan Kasdi Subagiono sebagai sekjen saya yang mengusulkan yang mulia ke presiden dia melalui sebuah proses sesuai standar operasional yang ada dan dari situ dianjurkan pada saya saya ingin sejujurnya menyampaikan yang mulia yang termasuk mereferensi Kasdi itu adalah Pak Momon kepada saya dan salah satu alasannya ini yang paling senior dan baik dan saya setuju bahwa Kasd adalah seorang profesional seorang yang ketat dan sembayangnya bagus saya selalu menggarisbawahi tentang ibadah yang mulia jadi itu memang jabatan karir ya dan dia jabatan karir baik jabatan karir baik itu saudara lantik Momon apa namanya Kasdi Subagiono pada bulan Mei 2021 benar ya ya mulia benar kemudian ya pada saat masih zaman Momon Rusmono sekjennya apakah saudara sudah mendengarnya pernah mendengar saudara ada sharing pengumpulan dana dari para esalon 1 saya tidak pernah dengar saya baru dengar ada pengumpulannya setelah dipersidang saya disumpah saudara tidak pernah mendengar tidak pernah saudara tidak pernah memerintahkan tidak pernah baik nanti terdakwa akan mendengar sama-sama baik tidak pernah ya kemudian ya setelah saudara Kasdi Subagiono di diangkat atau dilantik atau di mensumpah sebagai sekjen apakah saudara sama pertanyaan apakah saudara masih mendengar bahwa ada pengumpulan atau sharing pengumpulan uang atau sharing uang dari para pejabat esalon 1 untuk kepentingan operasional menteri atau kepentingan saudara pernah ya sudah mendengar itu setelah Kasdi Subagiono dilantik sebagai sekjen sharing dan pengumpulan itu baru saya dengar di persidangan ini yang mulia sebelumnya tidak saya ingin Garisubawahi yang mulia izin menambahkan sekjen ini Pak Kasdi sangat profesional dia sangat akademik dia sangat patuh pada aturan dia orang yang selama ini menjadi imam saya kalau sebayang jadi saya tidak yakin kalau itu terjadi intinya saudara tidak pernah memerintahkan sekjen saya kira tidak insyaallah tidak baik ya berjalannya waktu ya setelah saudara selama ini menjadi menteri kemudian apakah saudara mengetahui bahwa ada aparat pendegak hukum dalam hal ini komisi pemberantasan korupsi pernah tidak mendatangi kementerian pertanian secara resmi tidak secara resmi tidak saya tidak pernah tahu iya kan komisi pemberantasan korupsi masuk atau datang menyelidiki pasti ada sesuatu atau pasti ada laporan yang masuk ke komisi pemberantasan korupsi apakah saudara tahu dan ada bawahan saudara yang diperiksa pada saat itu penyelidikannya sampai dengan proses kasus yang ini saja baru saya tahu ada masalah sebelumnya enggak tahu enggak saudara penyelidik KPK masuk menyelidiki itu karena hubungannya dengan sharing atau pengumpulan uang tidak tahu tidak tahu saudara iya tidak baik ya saudara terdakwa ya maaf saksi apakah saudara pernah enggak ya setelah kejadian Pandeglang ya ini saya hubungan dengan kejadian Pandeglang setelah itu saudara menyampaikan kepada apakah itu memelusmono atau melulikasdi subagiono atau terdakwa Muhammad Hatta ya dengan kata-kata apabila ya para esalon satu atau pejabat di kementerian itu ya tidak memenuhi ya permintaan dari saudara selaku menteri waktu itu maka jabatan mereka dalam bahaya dapat dipindah tugaskan atau dinonjokkan kata-kata saudara itu yang pasti tidak yang mulia saya ini terlalu lama menjadi birokrat tidak pernah menyampaikan hal-hal seperti itu itu sudah disampaikan oleh saksi-saksi yang lain saya bantah itu saudara bantah itu penyampaian dari salah satunya adalah dari sekjen kata-kata dari saudara yang disampaikan kepada para dirjen itu hubungannya dengan sharing atau pengumpulan uang untuk kepentingan operasional menteri saudara sudah tahu saya baru tahu ada sharing setelah di persidangan ini oleh karena itu saya tidak mungkin bisa mengancam memaksa-maksa karena saya tidak tahu kalau saya tahu dan kalau karena saya tidak tahu tidak mungkin saya bisa mengancam yang mulia baik saudara saksi hubungannya dengan pertanyaan awal apakah saudara tahu bahwa ibu menteri istri sah saudara menurut penjelasan atau keterangan dari saksi yang lain itu selain menerima biaya makan atau uang per hari ada yang 2 juta sampai 3 juta sesuai kebutuhan kemarin sudah terungkap ibu menteri adalah istri saudara juga ada menerima uang bulanan tahu menteri ini semua protab pejabat termasuk gubernur ada uang rumah tangga ada uang dharma wanita istri saya mendampingi ibu presiden kemana-mana dan mempersiapkan acaranya jadi saudara mengetahui bahwa istri saudara atau ibu menteri menerima uang per bulan selain dari dia diberi oleh kantor 15 juta kemudian sampai ke terakhir 30 juta tahu saudara apakah saudara tahu sumber dana dari uang yang diterima oleh istri saudara atau dalam ibu menteri dana dari kantor ada anggaran rumah tangga saya dan menurut saudara itu adalah resmi saya kira saya yakin resmi karena waktu gubernur seperti itu waktu wagup juga seperti itu baik ini keterangan juga dari saksi yang lain hubungannya dengan uang diantaranya keluarga saudara maaf anak dalam perkawinan saudara dengan isu saudara ibu 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 seri maaf arah ada memperoleh berapa orang anak 3 orang anak tadi sudah disebutkan yang sulung ibu tita yang kedua yang ketiga rindra sujiwa almar baik yang itu dua ya baik apakah saudara mengetahui ya bahwa saudara tita anak saudara yang pertama itu ada menerima mobil innova venture di persidangan saya tahu di persidangan sebelumnya juga sebelumnya juga tahu sebelumnya tahu apakah saudara mau tahu sumber dana untuk pembelian mobil innova venture itu dari sharing para eselon satu tidak tahu tidak tahu tidak tahu boleh saya jelaskan ya boleh saya jelaskan ya saya minta kepada panji bahwa kasih mobil tita agar jangan pakai mobil dinas karena kadang-kadang dipakai oleh garnita oleh karena itu carikan mobil dimana untuk itu bukan untuk membeli sehingga waktu saya tahu bahwa itu dibeli saya marah sama panji untuk apa siapa mau pakai mobil itu begitu inisiatif ya inisiatif untuk membeli mobil yang diserahkan ke anak saudara yang nama tita itu itu dari saudara atau dari saudara panji saya minta disiapkan mobil kan di kantor masih banyak mobil ya mulia cuma jangan pakai plat dinas atau pinjam dari mana untuk tita karena ini kegiatan insidental aja selama ini kan dia pakai mobil pengawal yang ada di rumah dinas wicay itu mobil backup sayang dipakai kesana iya faktanya kan dibeli mobil baru saya marah ya mulia saya marah kenapa dibelikan mobil kan mestinya dipinjam aja saudara marah ke siapa saudara marah ke siapa ke panji waktu dia laporkan bahwa ini dibeli bukan ke anak saudara tidak kan kita gak tahu kan yang menerima anak saudara iya saya memang minta supaya dipinjamkan mobil kesana baik ya jadi akhirnya kan dipakai juga oleh anak saudara walaupun saudara marah tapi gak ada usaha untuk mengembalikan atau sekalian dijual lagi mobil itu dan dikembalikan saudara tahu setelah itu dari sharing sharing atau kumpulan dari para selon saduk saya tidak tahu itu kalau itu sharing apalagi dipendor-pendor kan saya gak tahu itu yang mulia dan saya terlalu sibuk sesudah marah itu saya dengan kegiatan yang lain sehingga saya tidak yakin sandainya saya ingat pasti saya minta untuk dikembalikan dan itu waktu saya pikir dengan marah saya begitu panji tidak teruskan baik ini di percidangan saya disumpah ya kemudian hubungannya dengan saudara Muhammad Hatta apakah saudara pernah gak Muhammad Hatta ini menawarkan untuk membeli sesuatu kepada saudara disiapkan untuk membeli sesuatu saya yakin gak pernah ditawari oleh saudara Muhammad Hatta Hatta tahu yang boleh minta maaf Hatta tahu saya gak suka yang seperti itu artinya dia boleh dekat sama saya tidak boleh ngomong yang seperti ngomong proyek ngomong izin gak boleh apalagi nawar-nawari sama saya gak boleh apakah saudara pernah gak memerintahkan ya saudara Muhammad Hatta dan saudara Kasdi Subagiono itu sebagai koordinator untuk menampung tidak yang uang-uang hasil dari sharing dari para Islam 1 untuk kepentingan operasional saudara ini saya bukan dengan dakwaan-dakwaan ini pak saya sudah terlalu lama jadi pejabat dan saya tidak biasa seperti itu pasti tidak yang melihat baik saudara kan tadi sering mengunjungi kunjungan kerja ke luar negeri ya selama saudara menjabat sebagai menteri seingat saudara berapa kali saudara ke luar negeri dalam rangka tugas ya tugas kenegaraan saya 4 tahun jadi menteri yang mulia setiap tahun rata-rata 2 kali itu yang saya ingat saya baik kalau saudara kunjungan kerja ke luar negeri apakah selain dengan apa namanya staf saudara ya dalam hal ini para dirjen atau sekjen dan eselon yang lain eselon satu yang lain apakah saudara keluarga saudara sering ikut serta hampir tidak pernah keluarga saya ikut kecuali umroh umroh itu karena kami sudah ada di Saudi Arabia dan ada pertemuan di Mekah baik dengan itu saya mengajak cucu dan anak saya baik untuk ikut lima orang baik ya saudara berarti ada kunjungan kerja ya kunjungan kerja ke Arab Saudi itu dibiayai oleh dinas kementerian baik kemudian saudara ikut sertakan anak saudara anak saudara sama istrinya sama istrinya dan dua cucu saya dua anak saudara dan asisten berarti enam orang baik itu khusus untuk ikut kunjungan kerja itu atau hanya khusus untuk ibadah umroh secara khusus ikut umroh jadi memang waktu kunjungan kerja sebelum kunjungan kerja ke Arab Saudi apakah saudara sudah menyampaikan secara resmi kepada yang ikut rombongan waktu itu nanti setelah kunjungan kerja kita akan ke ibadah umroh ada enggak sudah sampaikan memang masuk dalam agenda masuk dalam agenda sekarang masalah biaya kalau kunjungan kerja oke lah ya kan itu dibiayai oleh negara dinas kan betul ya kalau ibadah umroh ibadah umroh itu saya kan senior banget di birokrasi memang anak dan cucu saya ditanggung pribadi saya dan saya siap menanggung itu hanya sampai pada detik terakhir terjadi pemeriksaan itu belum ditagihkan pada saya saya tidak tahu berapa jumlahnya jadi memang saya tahu kalau harus saya bayar itu baik ya faktanya kan bukan begitu Pak saksi-saksi keterangan saksi yang lain seperti itu ya jadi anak saudara ikut ya benar enam orang dan itu faktanya dibiayai oleh kementerian tahu enggak saudara karena tagihan-tagian itu masuk kementerian dan dibayar nanti di persidangan ini baru saya lihat itu tagihan yang itu yang ada yang mulia saya belum pernah ditagi saya belum tahu berapa jumlahnya sehingga bagaimana saya mau kembalikan setelah ini mau dikembalikan ternyata sudah dalam proses penyidikan tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam itu yang sebenarnya yang terjadi yang mulia kemudian yang ikut rombongan saudara selain anak saudara itu ya ya ibadah umroh ini kan butuh biaya itu biaya dari mana diambil tahu enggak saudara untuk rombongan di luar anak dan menentu saudara dan cucu izin yang mulia selama ini yang berkait dengan teknikal operasional dan keuangan dan pendananya saya tidak pernah campur ya mulia saya sudah terbiasa dengan jalan hubungannya dengan pertanyaan tadi dan jawaban saudara barusan ini apakah saudara mengetahui bahwa untuk biaya umroh itu apakah saudara tahu bahwa itu adalah sharing dari ternyata sharing dari para esalon satu kemarin sudah mereka sudah tidak tahu tidak karena kegiatan kita memang sampai di mecca ya mulia ada pertemuan dengan duta besar dan konsulatnya yang ada di mecca tapi ibadah umroh itu benar anak saudara menantu saudara cucu dan pembantunya ikut saudara tahu tadi saudara mengatakan bahwa membayar pribadi itu kan kalau membayar pribadi itu kan berarti ada biaya pribadi yang memang sudah dari awal sudah disiapkan seperti tiket pulang pergi selama biaya umroh kan pasti sudah ada penyerahan itu apakah dari saudara atau keluarga atau langsung dari saudara dindo sendiri apakah ada fakta seperti itu saya yakin yang mulia karena maktur juga kenal sama saya oleh karena itu ini sudah menjadi katakanlah menjadi SOP saya bawa kalau anak saya bawa cucu saya bawa itu biaya pribadi saya tapi tagihan itu apakah masuk ke tagihan pribadi atau maktur malah penyempahnya itu tagihan ke kementerian izin yang mulia ini belum ditagikan kepada saya tapi kementerian sudah membayar itu masalahnya nanti di persidangan baru saya tahu bahwa sudah seperti itu kondisinya ada tambahan silahkan ada tambahan untuk saksi silahkan saudara saksi selama saudara menjabat sebagai menteri apalagi pada saat covid ya terdapat kebutuhan operasional menteri yang tentunya tidak dapat di cover oleh dana anggaran selama saudara menjabat menjadi menteri itu apakah ada penurunan dari dana anggaran untuk kementerian khususnya untuk menteri selama ini anggaran kementerian paling sedikit itu di sekitar 24-25 triliun yang mulia dan setelah saya menjabat itu turun menjadi 14 triliun kurang lebih seperti itu persisnya saya tidak tahu persis oleh karena itu memang terjadi penurunan yang sangat draktis terkait dengan anggaran-anggaran itu pernahkah saudara sampaikan di dalam fakta persidangan dari beberapa waktu kemarin itu adanya kalimat diskresi 20% diskresi program apakah betul seperti itu jadi memang ada format yang semacam pedoman bahwa 40% dari anggaran karena kita anggarannya sangat terbatas yang biasanya 25 triliun menjadi 14 triliun maka ada pengetatan 40% itu adalah diratakan seluruh Indonesia pada 548 kabupaten kota dan 34 provinsi kemudian 20% continuous program program yang selama ini sudah jalan harus dilanjutkan 20% program baru atau new program yang ada 20% nya adalah dana yang dipersiapkan untuk emergensi atau kedaruratan termasuk di dalamnya 20% kalau ada revokusi anggaran 20% itu termasuk persiapkan revokusi anggaran kalau sewaktu-waktu dan ini pencampaian dari kabinet bisa sewaktu-waktu terjadi revokusi anggaran yang kedua terjadi bencana alam dimana-mana oleh karena itu kalau ada bencana tidak boleh menunggu ini masalah makanan tidak boleh menunggu langsung ada respon yang ada dan itu melalui konsepsi semua dan terukur semua yang 20% program diskresi itu dari nilai total atau bagaimana itu maksudnya yang 20% diskresi program yang yang saudara kemukakan dan kemarin di persidangan juga ada kalimat seperti itu yang bukan permintaan anggaran tetapi diskresi program itu berupa nilai atau bagaimana itu itu berupa konsepsi bahwa ada 20% yang harus dicanangkan karena Indonesia menghadapi alnino Indonesia menghadapi krisis pangan dunia dan yang ketiga adalah terjadi PMK dimana penyakit kuku dan mulut dan kuku dan antraks dan ini di warningkan oleh kabinet ini di warningkan oleh PBW saya ketua G20 seluruh dunia yang mewarningkan itu menjadi sebuah konsepsi apakah itu ada nilainya ada nilai saya tidak bicara nilai saya tidak bicara nilai karena saya tidak tahu berapa anggaran yang ada ini berkait dengan konsepsi dan program oke lalu terkait dengan anggaran kementerian yang berkurang ya tadi ya menjadi 14M menjadi 14D saudara sendiri mengetahui adanya hal-hal yang harus dipenuhi banyak sekali anggaran yang dipenuhi yang tidak dapat di cover tidak di cover dari anggaran kementerian yang terbatas itu secara konsepsi semua sudah ada Bapak Ibu yang mulia oleh karena itu saya tidak pernah sampai di operational tennis tugas menteri adalah penyebaran visi dan perintah presiden perintah negara tugas esolon 1 termasuk sekjen di dalamnya adalah membangun sebuah program strategis untuk mencapai tujuan akhir tugas yang dibawa itu adalah operational tennis jadi saya tidak pernah persoalkan masalah anggaran tetapi apakah tidak ada koordinasi menteri mempunyai program begini lalu program yang ada itu harus diaplikasikan dengan anggaran yang terbatas apakah tidak ada jadi apakah saudara saksi itu hanya mengetahui bahwa ini ada program tapi secara teknis bagaimana menjalankannya itu terserah bawahan atau bagaimana itu saya masuk pada setiap rapat koordinasi dan rapat monitoring mereka sendiri yang menyusun konsepsinya mereka sendiri menyusun programnya oleh karena itu pengendalian dari esolon 1 jalan dan esolon 1 melaporkan pada saya secara teknis operasional sebenarnya menteri tidak perlu sampai di situ terkait dengan teknis operasional yang kenyataannya saudara juga ketahui bahwa anggaran yang terbatas bagaimana kedekatan atau pada saat pelaporan-pelaporan saudara dengan bawahan saudara adanya kesulitan permasalahan kaitannya dengan anggaran yang saudara ketahui secara umum tentu iya yang mulia tetapi secara teknis tidak kenyataannya seperti itu semua sesuai dengan konsepsi dan semua berhasil dengan baik jadi yang saudara ketahui semua program-program itu berjalan dengan lancar meskipun anggaran yang ada itu terbatas karena ada pengatakan konsepsi apakah saudara tidak pertanyakan secara saudara tahu bahwa anggaran ini memang terbatas tetapi kok bisa pelaksanaan-pelaksanaan program semuanya berjalan ternyata bisa bisa ternyata bisa jadi 24 triliun selama ini dibandingkan 14 triliun ternyata 14 triliun bisa dan itu kebiasaan saya mengatur apakah saudara ketahui bagaimana bawahan saudara termasuk sekjen atau dan lain untuk memenuhi agar program itu berjalan padahal saudara tahu beranggaran itu memang berkurang atau tidak ada saya cuma tahu dari rapat monitoring tidak pernah cawi-cawi sampai detail teknis begitu karena dia tidak pernah melaporkan juga seperti apa yang ada tidak pernah ada laporan bahwa tidak ada anggaran ini 14 triliun saya tidak andalkan itu dan ini kebiasaan saya saya mengandalkan dana kredit usaha rakyat oleh karena itu kredit usaha rakyat selama ini hanya 9 triliun saya pakai 50 triliun yang mulia terakhir 70 triliun terakhir 103 triliun dan itu NPL-nya yang macet cuma 0,6 jadi anggaran pemerintah dipaket mengenergi mengenergi seperti itu tidak mengandalkan anggaran itu yang saudara kemukakan itu seakan-akan semua anggaran itu bisa tercover dengan ada kur dan lainnya tetapi faktanya di persindangan seperti saudara ketau itu anggaran-anggaran untuk mencukupi operasional menteri sendiri itu dana-dana itu yang didapat dari sharing jadi kemana yang saudara utarakan itu ada kur segala macam itu bagaimana itu yang mulia saya baru tahu ada sharing kumpul-kumpul itu nanti di persidangan yang mulia selama ini tidak ada yang pernah lapor sama saya yang kedua kalau dana kur itu dan lain-lain ada data BPS dan itu hasilnya luar biasa dan apakah itu dimanfaatkan untuk operasional-operasional di Kementan atau bagaimana apa hanya khusus untuk kegiatan pertanian atau di luar kementerian tentu anggaran yang berkait dengan pertanian yang mulia oleh karena itu dana 14 ini meng-engine dana yang 113 triliun dari kur yang ada jadi bukan lagi pemerintah yang utama rakyat dibuat bankable sehingga dana-dana yang ada itu meng-engine seperti itu dan ada datanya yang mulia ada datanya selama ini dana kur itu hanya sekitar 10 triliun dan lain-lain ini 113 triliun dan yang macet 0,6 oke selanjutnya terkait dengan kebiasaan sodara ya apakah sodara dalam hal keuangan itu rapih tertata atau bagaimana saya tidak biasa pegang saya punya pendapatan saya tidak pernah nanya berapa uang saya berapa honor saya saya tidak biasa seperti itu saya terima apa yang adanya saya ASN murni oleh karena itu saya cuma jalan seperti yang tugas dan apa yang ada jadi kalau yang mulia tanya saya bagaimana mengadministrasi atau men-manage keuangan saya saya tidak tahu menurut sampai detik ini berapa uang saya pun saya tidak tahu karena ini terkait dengan bukti-bukti uang sitaan yang sodara juga ketahui ya disitu tertata sekali tetapi di satu sisi sodara ini kan saksi itu tertata di dalam melakukan suatu program tetapi di dalam anggaran dari dana-dana yang telah disita oleh KPK itu itu ada berbagai hal yang menarik contoh kalau sodara tahu bahwa ada anggaran-anggaran untuk berobat sodara istri sodara sendiri tetapi di dalam amplop-amplop itu yang sodara juga akui itu tercecer untuk berobat disini sejumlah ini untuk ini untuk ini apakah sodara tidak terbiasa dengan anggaran contoh untuk berobat istri sodara mestinya kalau melihat profil sodara akan sodara kumpulkan tetapi ini berceceran ada untuk berobat istri di amplop yang satu berobat istri di amplop yang lain itu jadi bagaimana sodara kemuka akan adanya dana-dana yang berhasil disita oleh KPK itu saya jawabnya ijin yang boleh dana yang disita di KPK itu dana yang saya kumpul 30 tahun saya pejawat mulai dari Sekwilda dan saya punya data sendiri disini 10 tahun saya jadi gubernur berapa 5 tahun saya jadi wakil gubernur berapa 9 tahun saya jadi bupati 2 tahun saya jadi Sekwilda dan kepala didas kepala biro yang lain ada datanya disini uang itu saya yakin dan janji sama Allah dana resmi yang saya kalau tercampur disitu ada dana-dana honor yang ada yang mulia saya tidak mau melebih-lebihkan dan tidak mau bawa nama-nama Tuhan tidak tetapi semua dana yang saya kumpul sebelum ke istri saya saya taruh di sejadah saya lebih kalau tidak tidak jadi sembahyang saya dua kali salah dua waktu salah saya taruh baru saya kasih sama istri saya dan itu resmi yang ada disitu bahwa ada yang flop dan lain-lain itu mungkin karena disatu-satukan saja tetapi honor saya kan banyak yang mulia honor saya yang banyak yang mulia waktu saya gubernur itu 62 kepala dinas saya satu dinas minimal itulah yang diharapkan kalau saudara memang mempunyai catatan dan mempunyai bukti jadi silahkan seperti halnya kemarin ada rekening tabungan yang saudara mohonkan untuk dibuka itu apakah dibuka blokir ya jadi di dalam rekening-rekening yang saudara miliki itu apakah tertera apakah saudara pisah-pisahkan bahwa ini rekening sebagai honor menteri apakah terpisahkan seperti itu tidak yang mulia sampai hari ini saya tidak tahu rekening saya dimana saja berapa jumlahnya bahkan semua rekening saya seperjanjikan salat saya dan ibadah saya tidak jadi pinnya pun pandi yang pegang saya gak tahu pin-pin itu kredit kar kadang-kadang dia yang pegang saya bad administrasi tentang itu saya terlalu percaya staff saya saya terlalu percaya bahwa dengan niat baik saya itu salah semua jadi baik dan uang yang disita itu uang yang dipindahkan mulai dari saya bupati wakil gubernur sekwilda sampai di dan kalau dimasukkan dalam dolar memang kebiasaan saya seperti itu supaya nilainya tetap tidak karena saya tidak biasa menyimpang uang di perbankan setelah pindah dari satu jabatan saya keluarkan masukkan di kualita asing dan ini yang sebenarnya memang tetapi amplopnya itu terlalu banyak jadi terpisah-pisah kalau saudara memang berkeinginan untuk mengumpulkan di dalam satu amplop di dalam rekoning dolar di dalam amplop dolar itu lah jadi tercecer begitu banyak karena itulah yang ditemukan itu yang menjadi pertanyaan begitu banyak amplop-amplop yang terpisah tidak menjadi satu oke lalu selanjutnya terkait dengan pembelian atau pemberian terhadap keluarga anak saudara yang juga kemarin juga saudara ketahui itu bagaimana ada beberapa yang anak saya saya belikan memang yang mulia termasuk jaket saya gini boleh saya terangkan sedikit yang mulia mohon maaf maafkan saya saya udah 30 tahun lebih menjadi pejabat dan nanti setelah akhir-akhir ini saya merasa bahwa saya bukan suami yang baik bagi istri saya saya bukan kakek yang baik bagi cucu saya saya tidak pernah jadi bapak yang baik bagi anak-anak saya oleh karena itu di akhir-akhir ini kadang-kadang saya yang ajak mereka ayo saya mau senang-senangkan mereka karena harganya juga tidak sebarang ya katakanlah seperti itu membelikan dia jaket itu uang dari mana itu saudara tahu itu uang pribadi saya uang pribadi saudara iya dan panji ini kredit karnya kopi bayar ternyata di data yang ada itu terembes masuk ke dalam karena ternyatanya kredit kart itu sendiri dibayarkan oleh kementan begitu nah itulah yang saya baru di persidangan ini tahu yang mulia waktu belikan cincin si Tita lagi ulan tahun saya lagi di Kalimantan yang menurunkan cincin itu kepala dides pertanian Kalimantan dan pada saat itu saya bilang bayar itu dia tidak mau dibayar Pak saya bayar dengan honor yang ada dalam tas karena tas saya dipegang oleh panji dan tidak pernah saya kunci dana ambil ada honor 30 juta di situ dan dikasih lalu kenapa disini muncul ada tagian 60 juta kemarin begitu banyak barang ya dari ABCD sampai ulang tahun sampai diktanan itu semua apakah saudara tahu itu dibayar oleh kementan ya sekarang baru tahu ya mulia kalau baru tahu kemarin-kemarin apakah saudara tidak mengetahuinya ini bagaimana pemberesannya karena itu kan bagian dari keluarga saudara saksi begini ya mulia setpahamahaman saya saya punya anggaran Pak Sekjen juga nyampaikan itu kemarin dalam perjalanan ada anggaran perjalanan saya dalam negeri dan dana koordinasi saya di dalam negeri ada perjalanan keluar negeri saya ini miliaran semua yang mulia kemudian ada uang rumah tangga saya ada uang entertainment saya ada uang kesehatan saya ada uang cenderamata saya yang paling saya ingat setiap tahun tidak pernah kurang 400 juta ada uang yang berkait dengan ada 6 yang mulia oleh karena itu saya pikir ini cukup untuk itu saudara tahu itu uang-uang itu tetap berada di Kementan apa saudara sudah terima tidak di Kementan tidak terima tetapi di dalam bukti-bukti saudara saudara kemukakan ada uang dom yang masih utuh uang honor segala macam itu disini saudara akui berbeda dengan dom yang mulia dom itu 80% semua menteri dapat seperti itu dan itu tidak perlu saya bertanggung jawabkan ada di dalam barang sitaan itu ada izin yang mulia boleh saya terangkan lagi sedikit supaya ini jelas bagi publik juga jelas dom yang masih utuh itu itu adalah bagian dari sisa-sisa yang ada yang selama ini saya belanjakan dengan honor-honor yang saya terima jadi domnya boleh utuh masuk tetapi honor-honor ini saya sudah lakukan saya hampir tidak pernah ada di Jakarta saya tiga tahun ini dari Saban dari Aceh sampai Papua setiap di tempat daerah saya selalu memberi bantuan pada orang-orang kepada Pompes tidak pernah ada pantiasuah yang tidak saya sentuh selama saya kunjungan kerja dan boleh ditanya sekarang ini persoalannya maafkan saya yang mulia kok menuju semua ke menteri saya akan menteri yang minta padahal semua ini saya lakukan untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat maafkan saya yang mulia saya baru tahu kalau itu semua seperti itu buang perjalanan saya cukup banyak kok cukup saksi memang kalau diperhatikan dari bukti-bukti dari rincian riancen dan anggaran untuk kegiatan menteri operasional menteri memang bisa dilakukan tetapi ada hal-hal yang ada untuk keluarga segala macam itu itu yang seharusnya saudara tahu tidak itu seharusnya tidak dibayarkan atau bagaimana ya mulia setelah di persidangan ini saya berpikir mereka staff-staff itu yang menawar-nawarkan yang mendorong-dorong untuk paket tiket nanti nak saya yang bayarkan itu sudah masuk dalam fasilitasi menteri dan keluarga itu disampaikan sama keluarga keluarga saudara sampaikan juga ke saudara saksi bahwa dibayar oleh mentan seperti ini seperti ini tahu tidak saudara secara spesifik tentu tidak ya mulia tapi saya pernah memang disampaikan seperti itu pada saya bahwa uang perjalanan saya itu cukup banyak oleh karena itu sepanjang saya jalan dan hadir keluarga boleh saja dalam rombongan itu semua menteri lakukan yang sama semua penjabat jangan melihat menteri yang lain jangan melihat menteri yang lain sedangkan saudara sendiri tunggu saudara kemukakan pada awal jabatan saudara agar apabila ada keluarga atau apa yang saudara suruh tolak bukan seperti itu betul ya mulia lalu saudara mengetahui seperti ini dan saudara sendiri dengar sendiri dari keluarga saudara bahwa dibayarkan oleh terus apa yang saudara lakukan baru di persidangan ini dia ngomong seperti itu bagaimana kedekatan saudara dengan anak cucu saudara apakah mereka tidak cerita kalau mereka dibayar sedangkan hp dia di blokir sebagaimana kemarin dari saksi itu saudara tahu mereka itu ditawarkan didorong-dorongkan seperti itu bahwa ini bagian dari fasilitasi saudara tahu kalau mereka didorong-dorong dia tahu kenapa tidak saudara larang saudara keluarga saudara sekarang ini baru di tahu bahwa itu tidak masuk katanya sudah dipertanggungjawabkan izin yang mulia pada saat mereka rata-rata ikut sama saya setelah ke Makassar biasanya kami berangkat ke Makassar saya ajak kita ikut ke Makassar karena ibu saya sudah uzur ya mulia saya selalu bawa-bawa anak-anak saya juga ke sana jadi pada saat kita mau berangkat dia tertinggal dalam rombongan karena dia bangunnya atau apalah persiapan nanti jam 9 sementara saya selalu berangkat subuh oleh karena itu tiket dan lain-lain kalau tinggal ambil aja tiketnya itu masuk dalam rombongan menteri jadi menurut saya yang mulia izin yang mulia mungkin saya salah mungkin saya salah mungkin saya salah yang mulia tetapi sepanjang ada menteri di situ makan dan lain-lain itu melekat protokoler dan melekat anggaran menteri 24 jam yang mulia itu yang saya pahami sebagai birokrat dan selama itu seperti dia gak boleh dibayarin kalau saya tidak ada jadi ada alasannya kalau saya ada untuk mereka ikut makan di situ dan itulah yang saya dapat selama ini saya gak biasa dengan macam-macam di Sogok-Sogok saya gak biasa yang ada fasilitasi keluarga yang kecil-kecil itu dan enormatif sekali ya mulia satu hal lagi satu terus apa sodara dasar sodara untuk bisa memasukkan cucu sodara sebagai honor atau mungkin ada orang-orang lain apakah itu kapasitas sodara cucu saya sayang minta Pak Kasdi tolong Pak Kasdi kasih mahan dia dia baru selesai diunhas dia dari Cambridge saya tarik untuk dia selesai diunhas setelah dia saya sebagai kakek lah mau berjasa sedikit sama anak-anak yang besok mungkin dengan mahan dia punya referensi untuk mendaftar menjadi pegawai aset itu aja tujuannya saya tidak pernah campuri bahwa dia dikasih honor atau tidak dan saya minta Bibi kau masuk disitu Pak Kasdi yang tunjukkan saya ada ruangannya Bibi Bapak ya oke itu dan itu tidak salah Pak Kasdi saksi tahu bahwa cucu saudara itu punya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan itu kan dan mendapatkan penghasilan dari situ setelah mereka tentu sudah besar dia mulia dia kan sama-sama di Inggris dengan anak Pak Jika segala macam dia dengan kerompok-kerompok itu membangun seperti itu oke cukup saksi baik nanti di sambung oleh penuntut umum silakan pertanyaan untuk saksi yang hubungannya dengan Kasih Subogiono dan Muhammad Hatta oke silakan terima kasih yang mulia izin melanjutkan ke saksi ya Pak Sahrul Yosilimpo tadi saya melanjutkan terkait pertanyaan dari Hakim Ketua terkait dengan kedekatan atau hubungan saudara dengan staf khusus Pak Imam Mujahidin apakah selain tadi saksi membicarakan adanya program-program kegiatan karena tadi staf khusus